Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel nah teman-teman sekarang ini saya berada di Pawon Belagan ya di Mboyolali untuk ya di Mboyolali ini ada tulisan ini Madang Nengkali Pawon Belagan jadi disini itu salah satu lokasi wisata alam makan sih sebenarnya kuliner teman-teman yang suasananya alam seperti ini ya di desa, di kampung yang buat teman-teman pengen kesini silahkan lihat video saya ini dulu jadi nanti bisa tahu disini itu ada apa saja, saya tunjukkan menunya dan juga suasana alam yang ada disini, ini salah satu tempatnya adalah meja makan dan kursinya itu berada di sungai teman-teman ya Madang atau makan di Kali atau di sungai buat teman-teman yang tertarik silahkan simak videonya, cek nih bro nah oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di Pawon Belagan ini ya ini aku parkirnya disini kita masuk disini ada tulisan itu Pawon Belagan, memang disini tempatnya terpencil ya, masuk ke desa ini ada tulisan ini, Pawon Belagan kalau adikku ini bersama dengan adikku asik kita masuk yuk nah suasananya sangat jauh banget ini Jawa sekali sudah sampai 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 Swow kalau sakit ya.. terlalu sakit ivid kok sakit ya.. boleh.. dibawa aja bisa lalu luar biasa ya ini ciri khas Ciri khas yang Jawa ini lalu luar biasa ini.. aku kasih banget ini.. jadi buat teman-teman yang mau pacaran disini pacaran khas jauh disana juga ada ini di bawah-bawah ini juga bisa ini luar biasa asik disini juga ada sendang panguripan teman-teman bisa mandi-mandi disini nah ini ada sendang panguripan ini sekarang kita coba menusuri dulu ya disini karena memang disini konsepnya konsep alam teman ini konsep alami ya ini ada oh ternyata ada jalan juga disini jalan kampung ya disana tuh ini juga bisa ini kolam renang ini adikku pengen nyemplung boleh enggak disini tuh enggak kita lihat dulu ini disini teman-teman oh ternyata ada di sungai lewat kona kan ini dok lewat kona mungkin aku tak muter-muter seiki lihat kan disini ini teman-teman pasti ini juga bisa ini ternyata jalannya disini teman-teman ini ada kolamnya ya kolam ikan yang mungkin yang enggak tahu juga ini maksud dan tujuannya seperti apa nah ceritanya seperti ini lewat kona ternyata kalau disini kita bisa melihat sungai silahkan yang punya bayangan-bayangan silahkan dituliskan di komentar teman-teman apa yang dirasakan mungkin saya pengen menikmati disini aja kali ya madang nengkali ini namanya madang nengkali pawon gelagahan teman-teman luar biasa nengkali apa nengdur ya nengdur ya tapi tak coba nengkainnya seiki nah tak tunjukkan dulu disini mungkin aku tak membuka video seik ya nah jadi ini teman-teman ya sudah tak tunjukkan ini tak lanjut lagi ini memang mejanya cuma sedikit kalau kita cari di Google teman-teman silahkan ketik pawon gelagahan ini boleh lalu ya nanti ada foto-foto bagus tapi saya kesini kondisinya seperti ini atau mungkin karena kondisi kopi teman-teman jadi sempat ditutup mungkin ya saya juga enggak tahu juga ini sekarang kita coba kesana ya mau mencoba menu-menu sama masakannya disini ada kenongan-kenongan banyak ya teman-menu ada kenongan-kenongan banyak ada lumayan sih lumayan bagus itu ada kolam tenangnya nah kita coba ini adikku disitu teman-menu mana Pondok seik tak ngelak nangkainnya seik nah lihat disini dulu kita nyebrang temen-temen luar biasa ternyata selain pemandangan sungai temen-temen kita juga bisa melihat pemandangan ada kuburan nah ada kuburan ya pesarian kita bisa lihat disini luar biasa ya suasana nih seperti ini nah tak tunjukkan ini seperti itu temen-temen tuh ada kolam renangnya yang bagus kolam renangnya temen-temen luar biasa nah sana juga sepi karena ini hari Jumat temen-temen Oh luar biasa habis dari tempat Mbah saya Mbah saya rumahnya di deket sini tim Boya Lali ya luar biasa ya ya sekarang kita coba lihat menunya karena ini kan kuliner ya ini adik saya ini ih kalau ini adik pakai kandung ini apa yang menunjuk Wah halo 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 dadah ih oke tak lihat kan dulu menunya temen-temen nah ini kita bisa lihat ada paket menu disini ada paket cokro coroko ada ayam rempah 25.000 paket hono lele rempah paket dotoso ini harganya bisa dilihat sendiri temen-temen ya pastinya ada minuman ada minumannya saya lihat tuh standar ya untuk wedang-wedang juga khas-khas Jawa ini harganya juga disini bisa dilihat sama makanan juga seperti ini silahkan dibaca sendiri silahkan dibaca sendiri oke sekarang saya tak pesan dulu nanti temen-temen akan lanjut videonya setelah saya pesan makanan aja kiburut mau mandi ya mau mandi 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 nah temen-temen ini saya mau pindah ya klosonnya keras nggak enak ini saya pengen melihat ini kolam renang ini luar biasa sekali ya nah sini juga lebih enak maaf kursi connect berapa foto ha tapi jangan ketiknya Asyut Coba kita lihat ke sini ya Om tempat favorit saya ini di sini juga ada mushola ini kita coba lihat dulu sini sepertinya kurang terawat ya itu itu jebol itu disana disitu juga ada adiknya yang mancing itu disitu luar biasa ya yuk kita kesen aja cari tempat sebenarnya di atas ini juga bagus teman-teman tapi saya tak disini aja agak menyendiri nih yang tak tunjukkan pertama tadi aja rumong so bisa nah ini kalau misalkan teman-teman pengen yang seperti nuasa-nuasa Jawa ada di depan itu teman-teman tapi pakai kursi nggak bisa lesehan kalau disini lesehan oke saya tak nunggu menunya dulu lagi dibayar sama adik saya aja kibrol nah teman-teman ini sudah datang ini kita tadi pesen apa ini mau pisang cucu keju ya sini ada nasi goreng sama pecel lele ya tadi pecel lele ya ternyata pecel lele di Jawa Tengah itu beda teman-teman kalau di Jawa Timur itu ya pecel lele itu pecel lele itu apa eh di Jawa Barat Jakarta itu pecel lele itu gini anu lele sama sambel lalapan kalau misalkan di Jawa Timur namanya lalapan kalau di Jawa Tengah ini di Kelatan ya di di Paun belagan ternyata ada pecelnya juga asli kalau ini asli asli pecel asli nih luar biasa ya nggak apa-apa yang penting kita makan nasi sama ada launya sama ada sayurnya malah top markot top ini tadi harganya Pirandok lupa saya ya tetap tantemkan di video tadi ya silahkan dibaca sendiri teman-teman nah ini tak coba dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim jadi ini pecelnya itu juga khasnya khas ini ya beda dengan sambal pecel yang ada di Madiun kemarin teman-teman ya ini nasi mau nasi mau jadi nasi pecelnya itu juga rasanya khas di sini teman-teman Jawa Tengah jadi bukan pecel Madiun beda pokoknya rasanya beda sekali terus kemudian yang saya kaget tadi ini namanya nasi pecel lele bener ini pecel sama lele bukan pecel lele lalapan itu ya terus ini satu lagi teman-teman ya sambil saya memakan ini jadi disini saya datang disini tadi memang diluar ekspektasi saya jadi ekspektasi saya lihat di Instagram tadi terus kemudian lihat di Google itu bagus ya mungkin itu foto-foto pada waktu awal pembukaan disini dulu teman-teman jadi di rencana saya pengennya makan di sungai tadi teman-teman pengen makan di sungai kita menikmati aliran air tapi ternyata disana tadi dalam tanda putih sudah nggak kalau menurut saya sih nggak layak untuk makan teman-teman tempatnya sudah enggak enggak apa misalnya enggak enggak terlalu bersih terus kemudian suasananya juga juga beda beda seperti yang di foto mungkin karena ada covid ini teman-teman mungkin mungkin sempat tutup ini ya jadi enggak terawat ya sasaran saya moga-moga nanti kedepannya bisa diperbagus lagi nanti wisatawan yang mau makan bisa makan disini lagi bisa ambil foto-foto seramai yang waktu dulu pas waktu pembukaan bagus soalnya yuk nasi mau ini pedes tapi pedes mau mau kita makan dulu teman-teman ya nah teman-teman ini saya sudah selesai makan habis ya ini tadi ya pecel lele the real pecel lele nanti pecel sayur pecel itu dan juga ada lite gorengnya jadi untuk menurut saya kok rasanya lumayan terus es tehnya ini juga rasanya kurang enak enggak tahu kenapa yuk tehnya kurang berasa terus kemudian jeruknya juga kurang berasa sama gulanya juga kurang banyak kayak nggak manis sama sekali terus enggak tahu nasi gorengnya pindok enak lumayan nasi goreng lumayan enak cuma pedes karena tapi adik saya kan enggak suka pedes ya kalau pedes sama enggaknya itu kan relatif teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin mau makan kesini silahkan lihat tonton video saya dulu saya tunjukkan tadi menunya lengkap terus suasana yang ada di sini juga lengkap suasana asli seperti seperti ini teman-teman untuk kondisinya juga saya rasa sih mungkin saatnya di apa di kondisi hidupan kondisikan saatnya diperbarui lagi teman-teman jadi mungkin untuk yang pengelola resto ini entah itu karena adanya covid ini atau virus ini sehingga sempat ditutup terus kemudian penghasilan pemasukannya berkurang terus kemudian kondisinya kurang terawat saya juga kurang tahu yang jelas saya lihat di google lihat di instagram dulu itu pada juga semuanya sekitar satu tahun lalu disini tuh bagus banget untuk foto-foto juga bagus untuk menunya juga lumayan tadi lumayan banyak juga tapi tetap menu-menu apa sederhana ya yang jenis stick itu enggak ada paling enak unit tadi ayam goreng tadi yang spesial itu tadi nila-nila apa pepes 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 nila temen-temen habis ini saya mau membayar dan akan saya tunjukkan nanti habis berapa saya makan sama adik saya ini tadi kemudian Oh iya saya sampaikan dulu temen-temen yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan informasi yang saya saksikan di channel YouTube saya aja di blog nah ini sudah selesai saya mau membayar dulu dibayarkan adik umum kita naik ini kasih rendah gini luar biasa aku disini ada kendang-kendangnya juga ini kenak kulintang masak kulintang ini itu kulintang apa Bonang enong lupanya namanya eh ini juga bisa naik disini temen ini nah disini ya disini juga bisa naik tapi sudah nggak boleh naik kayaknya bambunya kayaknya sudah rapuh saatnya diganti Oh coba kita naik dulu disini nah ini tapi udah nggak boleh naik ya bambunya sudah rapuh ada tulisan selamat datang di pawon gelagahan harusnya bisa kesana kursi-kursinya sama meja dari kayu utuh nah ini kalau kesana teman-teman itu ke arah tol Mboyolali nanti saya mau kesana pulangnya, saya tadi dari sini rumahnya mbah saya rumahnya mbah saya tadi habis dari rumah mbah saya sekalian mau ke Semarang oke sekalian ini tak nunggu adeku sekalian nyapkan mobil nanti kita lihat habis berapa ajak ibrot nah itu adeku 61.000 teman-teman kita habis 61.000 dua orang tadi ya menunya yang saya pesan ini tadi teman-teman yang saya tunjukkan di video tadi ya silahkan dibaca sendiri habis 61.000 oke teman-teman cukup sekian video saya kali ini video mengenai apa enggak video mengenai Risto ya Pawan Gelagan yang ada di Mboyolali teman-teman di Jawa Tengah buat teman-teman yang ingin wisata alam asik wisata alam kuliner yang ada di Mboyolali silahkan datang ke sini cuma itu tadi kondisi tempat ini ternyata sudah beda dibandingkan yang saya lihat di internet teman-teman sudah beda jauh ya buat teman-teman yang suka dengan channel saya silahkan subscribe channel saya saya tak nyetir dulu capek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nilai ke channel Eceki Bro Atau 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 Atau